Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kami bunyi-bunyi dua bunyi di school bersama saya dengan Miss Gatring hari ini kita akan membuat pizza bread nah ini sebelumnya kita akan mengenalkan bahan-bahannya dulu yang mau kita pakai ini yang pertama adalah tepung terigu kita menggunakan 250 gram tepung terigu protein tinggi kemudian selanjutnya adalah gua pasir sekitar 3 gram bis instan ini sebanyak 5 gram kemudian baking popernya 2 gram selanjutnya kita menggunakan butter kurang lebih 10 gram selanjutnya menggunakan olive oil atau kita bisa juga menggunakan salad oil juga bisa sebanyak 13 cc selanjutnya kita juga dalam adonan kita akan mencampurkan dengan bawang putih cincang sebanyak 5 gram kemudian air es ini sebanyak 110 cc ya kita sekarang langsung ya mau membuat adon lainnya dulu pertama untuk bahan kering kita masukkan semuanya tepung terigu kemudian gula pasir mis kita masukkan kemudian bread improper selanjutnya adalah bawang putih selanjutnya adalah bawang putih kita masukkan semuanya sayur sayur kemudian air sekarang kita mulai mengaluk dengan mixer ini dengan kecepatan sedang kita tunggu sampai setengah kali nanti baru lemah dari ini margarin atau butter yang kita gunakan baru kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi kita tunggu sampaikan Sekarang kita mau membuat isinya Ini simpel saja ya Jadi nanti topinya sosis Kemudian dari sausnya Kita sudah punya saus berwarna yang sudah jadi Ini nanti akan kita masak dengan butter dan bawang-bawang Kita panaskan dulu Bawang-bawangnya Sekarang kita masukkan bawang-bawang Bawang-bawang Sekarang kita potong-potong kecil Nanti apa-apa yang lebih besar Nanti yang kita akan topping keras di atas picanya Kita masak sampai lalu Lalu kita masukkan Sosnya Ini nanti isian itu bisa koreasi ya Bisa ditambahkan daging ayam Atau daging sapi Kemudian suku juga bisa Ketika kita mau membuat kaupin pizza Mungkin kita tambahkan Daging ini Sosnya 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 Sudah Karena ini adalah aroma khas dari pizza ya Secukupnya Nanti juga bisa ditambahkan juga di atas Ketika kita setelah selesai menopin Kita buat ini sebentar Sudah cukup Kita matikan Sekarang kita cek adonan yang kita mixer tadi Ya Adonannya tadi sudah Sosnya Sudah Mulai kalis Kita Coba Ambil Kita cek Elastisitasnya Seperti ini Jadi tidak Tidak robek Bidopeng ya istilahnya Kemudian Kalau sudah Kita Uli untuk terakhir Kalinya Kemudian Baru itu Kita Buat Kita Istirahatkan Yang pertama Itu sebanyak 15 menit Ini ada teksturnya ya Berundul-berundul Ini Tekstur dari bawang putih Tadi yang Kita masukkan ke dalam adonan Oke Oke Jika sudah Kita Buatkan Kemudian Kita Istirahatkan selama 15 menit Kita tutup Kalau Yang Sampai Selamat kita kembali ke adonan tadi sudah kurang lebih 15 menit jadi kita buka ya sudah menumbang kita kepeskan kemudian dari adonan ini nanti kita akan membentuk dua macam jadi yang satu di loyang yang agak lebar nanti yang sisanya kita buat di loyang yang lebih besar kita buat 45 gram sekarang mari kita bagi adonannya kita timbang dulu kalau lebih 450 kemudian untuk yang adonan yang kita cetak mau jumlah yang besar ini kita buat adonannya sebesar 150 gram sudah 150 gram kemudian sisanya kita timbang sebesar 45 gram terima kasih Terima kasih. Setelah itu kita rounding ya, kita bentuk caranya seperti ini. Jadi kita bulatkan dulu, kemudian baru kita tekan dengan cara membulat-bulatkan. Jadi sampai permukaannya menceng. Yang lainnya juga sama, kita buat blader. Jadi caranya untuk meronding adalah bagian bumbung tangan kita, itu kita letakkan di dasar atau di meja, perut, dan jempolnya juga mepat dengan meja. Jadi adonanya tidak akan lari-lari. Sesuai dengan gerakan tangan kita. Kita lakukan ini sampai habis. Kita rapikan tulis seperti ini, lalu di rounding. kemudian. Ini sudah selesai Sudah-sudah kita tunggu sebentar Nanti kita akan Membentuk Ini setelah kita bentuk Kita akan Mencetak Adonan ini Pertama di loyang yang Besar dulu ya Ukuran 20-20 cm Kalau kita akan di sini Ini nanti baru kita pindahkan ke loyang Kita akan di sini Kita akan di sini Oke ini kita biarkan dulu Sampai setengah mengembang Nanti baru kita tusuk-tusuk Menggunakan Karbu Nah kabel ini Nah kabel-tusuk ini Kita Mengembangkan Untuk sisanya Kita bentuk Kita bentuk dulu saja Kita bentuk dulu ya Dengan Nah kabel-tusuk ini Nah kabel-tusuk ini Nah kabel-tusuk ini Kita akan di sini Nah kabel-tusuk ini Nah kabel-tusuk ini Nah kabel-tusuk ini Ini Belum setengah mengembang ya Kita tunggu sebentar lagi Nanti baru kita tusuk-tusuk Dengan karbu Selamat menunggu Nah ini adalah tadi Yang sudah Kita cetak Kemudian kita sudah Menunggu setengah mengembang Lalu kita Tusuk-tusuk dengan Karbu Supaya Tidak mengembung Sehingga Udaranya keluar Dari sini Ketika nanti kita mau Mengisi dan Mengopernya Kita tusuk-tusuk Ini saja Kemudian Baru kita Oles dengan Tadi yang sudah kita masak Kita ratukan Lalu isiannya Kita pakai isian Sukses ya Jadi Kita kakak di atasnya Terima kasih telah mengembang ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian kita Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Menti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya topik dengan saus dan topik lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!